Buah kalau udah busuk, lama-lama jatuh sendiri, tanpa perlu Anda jatuhkan. Orang kalau udah jahat, akan jatuh sendiri, tanpa perlu Anda jatuhkan. Jadi Anda nggak usah sibuk jelek-jelekin orang lain, nyebarin aibnya orang lain, nggak. Ini kalau orang rusak, culas, orang ini nggak amanah, jatuh sendiri nanti. Bener banget Pak Ustadz, tapi masalahnya buahnya di wadahin plastik, di bungkus plastik, kayak blimbing saya itu, saya bungkus plastik, ternyata busuk, nggak ada yang jatuh. Nah, ini ada anak kecil, goyang-goyangin pohon itu baru jatuh. Jadi Pak Ustadz bisa lah, tapsir sendirilah. Jadi, buah yang busuk tadi di dalam plastik. Nah, anak kecil tadi mengira buah ini masih utuh, dan lainnya juga yang diambil dia, dijatuhin. Nggak apa-apa loh. Jadi, buah memang kalau udah busuk, akan jatuh sendiri. Tapi, ketika dia dibungkus plastik, seperti blimbing di depan rumah saya itu, saya bungkus plastik, nggak ketahuan busuknya, nggak akan jatuh-jatuh. Sampai kiamat terakhir jatuh. Oke, jadi keberadaan pesulap merah ini kita bersyukur. Kita bersyukur bener membuka mata kita yang selama ini ngeri kehidupan kita ini dekat dengan kesirikan. Nah, kesirikan itu sangat bahaya, dan itu akibatnya untuk diri pribadi masing-masing. Jadi, perumpamaan itu juga nggak akan benar semuanya, gitu. Jadi, ini buahnya dibungkus plastik Pak Ustadz, ingat itu. Bungkus plastik dan busuk nempel di pohon itu. Anak kecil ini goyang-goyangin, bahkan dia nggak goyang-goyangin naik, diberadalin baru, jatuh. Jadi, buah busuk tadi nggak jatuh. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan.